Intro Halo, it's me Zipara Welcome back to my channel Jadi hari ini ceritanya, aku masih sakit Suara ku masih hilang, tapi aku pengen Bikin video, jadi sebelumnya Aku minta maaf kalau Suara ku keliatan luas-ngusan Atau habis, karena memang Habis adanya, jadi sebenernya ini Hari ini aku mau unboxing video sih Jadi selama sebulan terakhir ini Banyak banget paket yang datang ke rumah aku Tapi aku gak buka, satu karena gak Sempat, kedua karena memang Pengen bikin unboxing video, jadi aku Kumpulin sebulan ini, dan hari ini Aku mau barang-barang kalian bukain Satu persatu, sebelumnya Tahan-tahanin ya, ngedenger suara ku yang kayak gini Jadi yang pertama aku mau buka dulu dari Apa ya, dari ini deh, ini aku Dapet sekitar 2 minggu lalu Ini adalah ZAM, kalau kalian Tahu Saskia Adyameka Nah Saskia Adyameka bersama dengan 4 atau 5 adiknya ya Dia bikin sebuah line kosmetik dengan Nama ZAM, aku dikirimin produknya Belum pernah aku buka Dalamnya ada brosurnya Dia tentang ZAM, tentang warna-warnanya Dia ada 4 warna Dan aku dikirimin keempat-empatnya Kebetulan Aku dikirimin empat-empatnya Kita buka satu-satu ya Ya ini yang pertama Yang pertama Packaging yang kayak gini Yang pertama ini 8 AM Warnanya pink soft gitu Buat kayak warna-warna harian Ini warnanya Aku belum coba secara langsung sih Jadi aku cuma akan ngasih swatch Secara cepat aja Ini yang pertama Namanya 8 AM Kemudian yang kedua Ini 12 PM Ini kayak jam ya Jam 8 pagi Ini jam 12 Ini yang kedua Warnanya kayak agak nude Lebih ke peach gitu Yang ketiga Ini Kok sama sih aku dapet warnanya 12 PM juga Aku dapet warnanya sama Sama satu lagi Aku dapet 8 PM 8 malam Jadi ini adalah warna-warnanya Aku coba bisa nge-swatch tiga Karena yang satu Aku ternyata dapet warnanya sama Jadi aku gak bisa Kasih lihat ke kalian Yang satu lagi warnanya kayak apa Ini zam Bisa dibeli di mana ya Oh ada website-nya www.zamcosmetic.com Aku kurang begitu tahu harganya berapa Nanti aku akan kasih informasinya di bawah Kalau kalian tertarik dengan si zam ini Ini yang pertama Oke Udah mulai ngos-ngosan nih Ngomong kayak gini Yang kedua adalah Ini paket yang baru datang kemarin sore Jadi Salah satu temen aku Mungkin kalian tahu Namanya Kitty Manu Kitty Manu kan bisa terkenal dengan Crafting-crafting gitu kan Bikin tulisan kaligrafi Terus kayak Artcraft-artcraft gitu Nah Dia sekarang bikin Sebuah iseng-isengan baru Namanya Bebajuan Jadi dia sekarang jualan baju Dan bajunya lucu banget Dan kemarin baru datang satu Yang punya aku Nanti aku juga akan kasih Linknya di bawah Jadi kalau kalian mau pesen Kalian bisa langsung ke Bebajuan Lucu ya namanya Bebajuan gitu Ini bajunya Lucu banget Dia bahannya kayak linen gitu Terus Dingin banget Dan dia Nggak ada Apa ya Nggak ada ngebentuk badan Jadi nyaman banget dipakai Dan aku coba kemarin Lucu banget Jadi Dia kalau nggak salah Sekarang ada lima tipe Aku beli semuanya Dan yang datang baru satu Karena yang ngejahit Kalau nggak salah itu Kitty Sama mamahnya Kitty Jadi berdua Lucu banget Tuh Ini harganya kalau nggak salah Sekitar 400an deh Tapi kalian dapet Bahan linen yang nyaman banget Jadi kalau kalian penasaran Kalian langsung aja ke Instagram Kitty At Bebajuan Aku akan kasih linknya juga di bawah Ini yang kedua Dari Bebajuan Kitty Manu Yang ketiga Bajo juga Kalau kalian sering nonton Youtube Mungkin kalian tau slogan ini ya Oh my oh Yes Ini dari Reza Candika Jadi sekarang Reza Candika Mulai merambah ke business fashion Dalam arti dia sekarang jualan baju Jadi bajunya itu Ada tulisan oma o nya Lucu banget Ini kaos oma o Sama yang satu lagi Lucu ya Oma o Dan kalian harus tau Ini baju ya Kayaknya sama si Candika Disemprot parfum 1 kilo Soalnya wangi banget Terus wanginya wangi laki lagi Nah kadang kemarin aku bilang Aku kira tuh orang Gojeknya yang wangi Ternyata bajunya wangi banget ini Kayaknya sama dia disemprotin wangi-wangian Jadi ini oma o Harganya kalau gak salah Rp180.000 Kalau kalian mau pesen juga kalian bisa langsung ke Instagramnya At underscore oma o Aku kasih linknya juga di bawah Oma o Yang berikutnya Yang berikutnya adalah dari Aku sebenernya gak tau bacanya apa sih Cuvux 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 Ini adalah local brand Kalau gak salah Dia itu Sebagian besar Produknya adalah Rambut Apa sih Parfum rambut Jadi aku belum pernah buka nih Cuman aku tertarik banget sama Face Instagramnya Karena lucu banget Dan Unik ya Maksudnya kan Belum ada local brand yang Bikin parfum rambut Jadi aku kemarin dikirimin Oh aku dikirimin dua Ini aku belum pernah Coba Aku buka dulu deh Tuh Aku nahan banget gak buka ini Setelah pasaran Pengen buka bareng-bareng Packagingnya kayak gini Ada kayak bungkus kado nya gitu Dan bungkus kado nya isinya Produk-produknya mereka Oh dia dijual di century juga Ternyata Dia dijual di century juga Ini Cambor Hair parfum Coba kita buka ya Lucu ya Kecil banget Ini wanginya Kayak Wanginya kayak Chloe Iya Kayak Chloe Ini adalah Parfum rambut Hair parfum Manufactured by Petek Osmar Jadi katanya ini bisa buat Rambut wangi Jadi aku akan pakai Wanginya enak sih Mirip-mirip sama Chloe Chloe yang warnanya peach Ini satu Chambord Satu lagi Akan buka Ini warnanya pink Lucu banget Ini pink lemonade Lucu ya Lucu banget Lihat deh Kalau ini wanginya lebih manis Tapi dua-duanya lucu Lucu banget Kecil gitu Jadi kalau dibawa di Di tas juga gak masalah Dan feeling aku nih Bisa dipakai buat Badan juga deh Karena kan sama-sama parfum kan Lucu banget Harganya aku kurang tahu berapa Aku cari tahu dulu Pokoknya nanti Semua linknya aku taruh di bawah Dan ini bisa dibeli di century juga Jadi kalau kalian mau cari di century Di atas sedia Dan berikutnya Paket berikutnya nih Aku dapat Sekitar dua minggu lalu juga Ini aku dapat dari Jackwell Kalau Jackwell itu Terkenalnya biasanya sama scotch mata Dia punya beberapa tipe scotch Yang mungkin bisa disesuaikan Sama bentuk mata kalian Yang aku dapat adalah Wah ada kartunya Hai Lizzie Wishing you a great success Health blessing of On this 2017 Hope you love Jackwell's gift Thank you Liana Ini aku dapat Demes ya Ini aku juga belum pernah buka Jadi aku gak tahu isinya apa Dapat mawar Terus Wah kok gemes Aku dapat Double sided Magnific Magnification Magnification mirror Dapat mirror Yang ada bentuknya Rose Kucu ya Terus aku dapat Nah ini scotchnya yang aku bilang Jadi scotchnya dia itu Kayak bahannya kayak jaring-jaring gitu loh Terus kita kasih lem Jadi kalau kita pakai eyeshadow Nggak kelihatan shiny Kan kadang-kadang kalau kita pakai scotch yang pakai kayak plastik gitu Kalau kita kena eyeshadow kan kayak shiny Nah dia bentuknya kayak jaring-jaring Jadi kalau kena eyeshadow Dia akan blendless si Mesli gitu Ini aku dapat dua Satu namanya pink lace Satu namanya moonlight Aku kurang tahu bentuknya bedanya apa Aku harus coba dulu sih Ini dapat dua Kemudian aku dapat produk terbarunya Jackwell Namanya facial brush clean pink Ini kalau nggak salah produk terbarunya mereka Jadi kalau kalian tahu Clarisonic Nah ini versi Jackwell Tuh Ih kalau lucu sih Ini dapat yang kayak rubber gitu Sebelah sini yang kayak brush Jadi kalau nggak salah Ini buat nge scrub Yang sebelah sini buat Kayak pakai facial foamnya Yes ini buat exfoliate Yang ini buat Kayak Mustap-mustap dulu ya Bentuknya lucu banget Kecil Terus ini dia kayak dense banget gitu Dia sebenarnya bentuknya bukan kayak sikat sih Lebih kayak brush Synthetic brush gitu Thank you Ada satu lagi ternyata Ada satu lagi dari Jackwell Apa ini? Oh ada brush Lucu banget Warnanya pink Ada kayak travel kit gitu Kecil 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 warnanya pink Lucu banget Ada tusan Jackwell-nya Thank you Apa ditulisannya? Flamingo series Makanya warnanya pink Lucu ya Thank you Jackwell Next aku akan buka Ini dulu deh Laneige Aku kayaknya nggak mau buka deh Sayang Ini ada beberapa produk Ini sebenarnya Laneige Ngasih aku itu dari Pas tahun baru Kalau nggak salah Ini itu isinya ada Beberapa produknya Laneige Ini ada water sleeping mask Di sini Ini apa ya BB cushion Terus ada Ada apa? Udah buka aja nih Buka aja Nah Dia kasih beberapa produk Ini ada yang pertama Ada BB cushion yang whitening Lucu banget ya BB cushion yang whitening Kemudian ada lagi BB cushion yang pore control Aku dikasih dua BB cushionnya Dan bentuknya lucu banget Yang satu burung hantu Yang satu kayak galaxy gitu Terus aku dikasih Tiga lip lip gel Aku dikasih tiga lip gel Lucu banget juga Ini kayak apa ya Aku belum pernah coba sebenarnya Dia kayak gel gitu Jadi dia bukan kayak liquid lipstick Tapi lebih kayak gel gitu Jadi kayak Kalau Korea Korea kan suka bibirnya glossy-glossy Nah itu Lucu banget Aku dapet tiga warna Dan warnanya semuanya yang Gonjren-gonjren Artinya kalau dipakai Keluar warnanya Karena kadang-kadang Korea kalau terlalu soft Malah gak keluar warna Terus aku dikasih juga Disini Aduh banyak banget Water White Plus Renew Original Essence Aku dikasih itu Dikasih ini juga Water Sleeping Mask Ini enak banget Punya aku yang lama Belum habis Sudah expired Sedih banget Dan ini Dapet baru lagi Ini White Plus Renew Original Essence So aku yang ini Kemudian aku dapet juga Satu lagi Water Bank Essence Water Bank Essence Nah ini juga enak banget Thank you Laneige Ada apa lagi nih Sama kalender 2017 Ini dari Laneige Thank you Kemudian next Aku ada juga Paket Dari Mavie Bacanya apa sih Mavie Ini punya temen aku Dia adalah shell-shell yang lucu-lucu Dikirimin empat Yang dua yang kecil Yang dua yang besar Ini yang pertama Packagingnya kayak gini Ini yang pertama Pas nih Kalau aku lagi sakit-sakit gini ya Kena shell-shell Ini yang besar Bentuknya apa nih ya Bunga-bunga gitu Ini bahannya juga halus banget sih Gak tau sih bahannya apa Steel sekali ya Gak terbuka Gak tau Bisa sih aku pakenya buat Buat shell Cuma kalau kalian pake hijab juga Bisa kalian pake buat hijab Ini yang pertama Yang kedua Ini favorit aku Flamingo Luci ya Ini yang kecil Berikutnya Ini yang besar juga Gambarnya burung Dan satu lagi Yang kecil Lucu Nah gue akan kasih linknya di bawah Kalau kalian tertarik Untuk beli Atau pesan Kemudian Next Young Living Young Living itu Essentials Oil Yang fungsinya itu bukan cuman buat Puah giwangan Ini juga bisa sebagai Aromoterapi yang menyembuhkan Jadi Ini ada beberapa wanginya Nah ini aku punya Sepuluh Dan setiap Wanginya itu ada Kegunaannya masing-masing Jadi kayak kemarin aku demam Aku kasih yang tips Jadi kalau gak salah Tips itu untuk demam Untuk panas Gitu-gitu deh Terus ada lagi Peppermint Biasanya peppermint aku pake Kalau aku lagi bengek Biasanya aku taro Aku campur Dengan Virgin Coconut Oil Aku oles-olesin Di deket hidung Di leher Di dada Dan biasanya peppermint Aku suka mix dengan lemon Supaya wanginya Lebih fresh Terus ada joy Ada purification Ada stress away Jadi biasanya Si Young Living ini Selain aku taro langsung Ke badan Dengan virgin coconut oil Aku juga suka Pake si Apa sih namanya Yang mesin nih itu loh Jadi Kalau kamu punya Young Living Kamu jangan taro Berbarengan Dengan Aromoterapi Yang pake lilin Karena nanti Hasilnya beda Kalau Young Living Itu kalian harus Memakai Wap hasil pendinginan Bukan Wap hasil pemanasan Jadi kalau misalnya Kalian pake lilin Wap yang keluar Itu kan karbon dioksida Itu akan Mempengaruhi Fungsinya Jadi kalian harus Pake Wap yang mendinginkan Yang bentuknya Kayak aset Kalau kalian gak punya Young Living mesinnya Kalian mungkin Bisa di S-Hartware Kayak S-Hartware Punya tuh yang Bentuknya kayak aset Jadi ini Young Living Ini aku rekomen sih Buat kalian Yang punya bayi Yang suka rewel Ini temen-temen aku Yang punya bayi juga Pada suka pake si Young Living ini Supaya bayinya Lebih Gak rewel Gitu Cuman aku rekomen banget sih Kalian beli Young Living Berikutnya Ini Ini aku dapet dari adikku Karena aku laluan tahun Aku dikasih sama dia Tam Ily Karena aku suka banget Pake anting belakangan ini Dan aku dikasih Tam Ily Aku belum punya Lihat deh 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 Ini yang aku punya Itu yang bentuknya Kayak tulip Nah ini dia kasih Yang bentuknya Kayak bunga Bunga melati Kayak ronce ya bu Ini lucu banget ya Tam Ily Aku pake aja deh Tam Ily ini lucu Lucu banget Aku punya Tam Ily itu ada 4 kali Dan semuanya aku suka Karena Dia unik Unik gitu Terus Karena dia besar Jadi dia statement banget Aduh hujan lagi Maaf ya bu Kalau ada suara hujan Udah bengek hujan Aku tuh lagi suka banget Pake anting belakangan ini Karena makin lama Anting makin lucu-ucu kan Jadi Ini adalah Anting Tam Ily Bicu ya Dan berikutnya Aku akan buka Ini Aku kemarin dapet kiriman Dari Sophie Martin Dear Lizzy Parra Please find inside Some lovely valentine Products from us Hope you like it Best Tina Sindu Kusumon Dari Sophie Gede banget ya Kita buka dulu deh Ya Jadi di dalamnya Yang pertama Ada katalog Ini katalog Sophie Martin Ada majalahnya Ada happy Sophie Ada CD Jadi kurang lebih Tentang si Sophie Martinnya Kemudian Aku dapet Oh lucu banget Lucu ya Be mine Dan Rasnya lucu banget Lihat deh Lucu ya Kecil lagi Aku lagi suka banget Pake tas kecil Bahkan Lucu banget Aku Aku gak tau lagi berapa Cuman Oh ada lagi Aku dikasih Wow Indef ini Aku dikasih liquid lipstick Cuman Kalo aku liat kok Kayak ada glitternya Kita buka aja deh Daripada penasaran Kayak ada glitter-glitternya gitu Tuh Bukan metallic Tapi glitter Ini lip gloss Oh lip gloss Ternyata Oh ada Kayak ada pearl ice-nya gitu Kayak ada glitter glitternya Hmm Manginnya seperti Anggur Ya ini Indef ini Satu lagi aku dapet Kayaknya ini parfum nih Ya Dapet parfum Dari Sophie Thank you Wow Banyak juga dikasihnya Kemudian Ini kemarin Aku di Whatsapp Sama K collection Dan mereka bilang Mereka mau ngirim Gift Buat aku Dan giftnya udah datang K collection K collection tuh selalu deh Kalo kirim paket tuh Pasti pake si Box ini Supaya gak Rusak Dalamnya Happy birthday Lizzy Parah Lucu ya Lucu banget Lucu banget Lucu banget Sisir Tapi bentuknya kayak angel gitu Lucu Lucu banget Sisirin dulu deh Yang pertama Dia kasih ini Merknya apa nih Tangle Angel Pencik ya Yang pertama Yang kedua Aku dikasih ini nih The Goods Ini kayaknya Meet the Ickies Ini kalo diliat dari gambarnya Kayaknya Step by step Untuk membersihkan brush Karena di dalamnya Ada brush shampoo Ada blotting cloth Ada washing cup Sama ada drying face Sama ada brush guard Wow lucu banget Aku pengen buka Tapi kok sayang ya Ya jadi ini kayak Ada step by step Cara untuk membersihkan brush Ada sampo nya Ada sabun nya Eh Ada apa namanya Panduk nya Ada washing cup nya Ada drying face nya Ada brush guard nya Thank you Ini bakal guna banget sih The brush guard Oh yang ngeluarin The brush guard Thank you Cake collection Kemudian Ini ada Ini udah kebuka sih sebenernya Ini adalah Pat McGrath Yang paling baru Ini aku pesen Di temen aku Namanya Oh My Call Instagram nya Dan ini adalah Pigment Press Pigment Dan Press Glitter Yang Super Pigment Kalo dari gambarnya Aku akan bikin First impression Khususus tentang ini Ini aku gak akan buka dulu Aku cobaan mengasihkan ke kalian aja Buah aku punya ini Ini ada Aku yang punya Metamorphosis 005 Yang warnanya Copper Kalo gak salah Di dalamnya itu ada Ada Pigment Ada cream Ada eyeliner Sama ada Mixing liquid Jadi si mixing liquid ini Yang membuat Si glitter nya itu Semakin keluar Dari pigment nya Jadi kalo kalian Pengen ngeliat First impression Tentang segini Lihat di youtube channel aku Karena aku akan membahas Lebih jauh tentangnya Ya At Magrat Yay Ini aku tunggu-tunggu banget Dan yang terakhir Finally Ini juga aku tunggu-tunggu banget Ini aku dapet dari Beauty Hall Indo Beauty Hall Indo tuh baik banget Dan dia selalu menjual barang asli Ini aku udah nunggu kayak Dua bulan kali ya Sampai-sampai ke sini Bisa di bilang adalah One of the Most expensive Eyeshadow I've ever had Ini mahal banget Packing nya gokil ya Karena ini mahal Jangan sampai dia Pucah di jalan Aduh Lama buk-bukanya Aduh bubble wrapnya Tebel banget Bubble wrap Tebel sekali Yeay Natasha Denona Ini adalah eyeshadow Natasha Denona pertama aku Yang ini yang Eyeshadow palette yang 28 Gossip nya Dia adalah The best eyeshadow In history Makanya harganya agak mahal juga sih Harganya kalau gak salah sekitar Tiga-empat 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 Kok gak salah Ya Ini aku dapet dari Beauty Hall Indo Cantik banget ya Ya ini adalah Natasha Denona Packagingnya cantik banget Kok gak salah guys Sekitar tiga Tiga setengahan lah Tapi Dia ada 28 eyeshadow Dan gak ada Satu eyeshadow pun Yang gak Pigmented Jadi aku penasaran banget Aku nunggu dua bulan Sampai ini sampai ke sini Dan akhirnya sampai Aku belum pernah buka nih Waaah Jadi dia ada Shadenya gitu Dan tertempel Jadi gak akan hilang Jadi kita gak akan pernah Bingung ini shade apa Cantik banget Aku mau colek Yang mana ya Yang ini deh Kill ya Gila sih ini Crazy Jadi ini adalah Eyeshadow yang paling Pigmented Konon katanya Dan aku gak sabar sih Aku pengen bikin Sesuatu dari sini Mungkin aku akan Bikin tutorial khusus Untuk menggunakan Natasha Denona Jadi kalau kalian penasaran Aku bikin look apa Jangan kemana-mana Terus stay tune di channel aku Udah sih Ini aja Yang aku punya Aku akan kasih semua linknya Di bawah Jadi kalau kalian tertarik Mau punya salah satu Yang tadi aku dapat Kalian bisa langsung klik Langsung Berujuk ke Page nya Udah sih itu aja Thank you semuanya Yang udah ngirimin aku Product Yang udah ngirimin aku Kado Thank you Semuanya Aku pasti akan Simpen dan pakai Semuanya Dan habis ini Aku mau bikin First impression Tentang ini So Jangan kemana-mana Terus Nation di youtube channel aku Karena Walaupun sakit begini Aku akan tetap berusaha Untuk Membuat video-video baru Thank you Sebanyak For watching Walaupun Nolong Mendengar suara Aku yang Serah-serah Bahasa ini And I'll see you In my next video Bye Bye